Pemirsa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menunda penerapan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 bagi wisatawan hingga Januari 2023. Penundaan tarif itu akan dilakukan hingga 6 bulan ke depan. Penundaan ini setelah Presiden Jokowi Dodo dan petunjuk teknis Gubernur NTT terkait kompensasi hingga akhir Desember 2022. Penetapan tarif baru ini akan dijalankan secara optimal pada 1 Januari 2023. Untuk mengisi waktu selama 6 bulan akan dilakukan sosialisasi dan juga dialog bersama seluruh lapisan masyarakat agar mendapatkan pemahaman yang sama. Penundaan ini juga mengarahkan sekaligus juga pengetahuan teknis Gubernur NTT terkait kompensasi. Seperti yang bisa berikan interpisasi teknis Gubernur NTT terkait kompensasi dan polisrasik juga penerapan politik. Dan kebijakan itu sampai akhir Desember 2022. Artinya, kebijakan tentang kontribusi 3750 per orang itu akan dijalankan secara optimal di tanggal 1 Januari 2023. Dengan demikian, maka pemerintah memberi dispensasi 6 bulan ke depan bagi wisatawan berlaku harga normal atau keberadaan.